Ya, shalom selamat malam teman-teman bapak ibu saudara saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus Saat ini saya sedang berada di gereja ya di tempat dimana Tuhan telah menetapkan kami untuk boleh menjadi gembala sidang jemaat disini yaitu di GPDI Jemaat Bukit Saitun ya yang beralamat di Desa Banuasibo I Kecamatan Alasa Kabupaten Nias Utara Provinsi Sumatera Utara Luar biasa bapak ibu saudara saudari ya dapat kita lihat sendiri ya disini ada tempat kolektor ya tempat persembahan dan di atasnya atau di belakangnya itu ada mimbar ya dan itu warna coklat teman-teman oke lalu saya akan tunjukkan lagi dan seperti apa yang bapak ibu saudara saudari boleh lihat disini kita ada alat musik merek Yamaha ya merek Yamaha tipe PSR-S670 nah ini teman-teman adalah pemberian dari seorang hamba Tuhan ya sebenarnya alat musik kita ini sudah tiga kali ganti-ganti yang pertama itu saya beli yang harga murah sekali ya saya beli waktu itu merek Yamaha juga tapi tipe rendah harganya hanya waktu itu kalau saya tidak salah dua juta tiga ratus saja ya dua juta tiga ratus ribu rupiah teman-teman lalu setelah itu eh karena memang sudah tidak bisa lagi digunakan akhirnya eh ada yang memberikan alat musik second ya keyboard waktu itu dia ngasihnya merek eh apa ya bukan rola tapi satu lagi Roland ya Roland Roland ya teman-teman ya Roland lalu kemudian ada juga yang Yamaha ya Yamaha setelah itu Yamaha itu second semua teman-teman dan puji Tuhan baru kali ini kita dapat pemberian ya dapat pemberian kita langsung beli yang baru ya kita langsung beli yang baru ada disini teman-teman ya Yamaha ya ini Yamaha teman-teman ya dan disini juga kita ada sound system ya power mixer aja ya ya power mixer ini harganya saya pesan di Medan waktu itu kalau saya tidak salah ini 4 juta ya sudah termasuk ongkos kirimnya ya ini dia teman-teman ya nah ini untuk sound system kecil-kecilan lah istilahnya ini power mixer ya kita ada apa namanya mic disini ini ya ini bonus dari speaker aktif ini ini juga speaker aktif harganya sekitar 2 jutaan saya lupa berapanya yang penting sekitar 2 jutaan lebih ya kalau saya tidak salah ya disini ada microphone-microphone yang pakai kabel ya dan disini ada layar tancap proyektor atau infocus ya puji Tuhan ini saya buat sendiri teman-teman ya saya beli apa namanya itu profil ya profil lalu saya buat begini modelnya ya ini apa adanya saya buat dan ini kita punya proyektor dengan merek Epson ya Epson 3 LCD ini juga pemberian ya puji Tuhan memang hampir semua barang-barang yang ada di gereja ini adalah pemberian ya pemberian dari hamba-hamba Tuhan dan juga anak Tuhan ya disini ada tentunya mimbar ini baru kita buat sekitar 1 bulan kurang lebih ya dengan harga yang sangat terjangkau kurang lebih ini 500 ribu rupiah saja ini berhubung karena yang bikin ini mimbar adalah masih ada hubungan famili dari istri saya begitu ya nah disini kita ada tamburin ini dia tamburin ada 4 ini ada 4 ya ada 4 tamburin disini ya 1 2 3 dan 4 ya lalu ada speaker disini speaker ada yang ini 15 inch yang paling depan ya sedangkan yang ini itu ukurannya 12 inch disana juga disebelah juga ada ya sama 1 yang 15 inch dan 2 eh 1 juga yang 12 inch artinya keseluruhan ada 4 speaker 2 yang 15 inch dan 2 yang 12 inch teman-teman ya mungkin ya disini juga memang kita boleh melihat ada juga kursi-kursi ini ini semua kita yang beli ya kita yang beli artinya maksud saya itu ya kebetulan ada berkat ya yang Tuhan berikan kepada kami dan kami belikan ini kursi ada sekitar yang warna merah ini ada 2 lusin ada 2 setengah lusin jadi itu berapa ya 30 ya 30 buah ini yang merah-merah lalu yang warna orange ini ada 1 lusin ya oke ya mulai berdatangan jemaat-jemaat yang kita layani karena malam ini ada komsel ada bapak ama yani dan ada ama charlie hulu ya nah disini juga saya akan menunjukkan kepada kita ini monitor untuk warship leaders ya dan juga singers teman-teman ini tv led dengan merek politron ukuran 32 inch ya ini juga ya puji Tuhan kami yang beli sendiri tanpa kami minta uang dari jemaat atau mengambil dari kas gereja tapi ini benar-benar kita gunakan dulu berkat yang memang Tuhan berikan ya jadi kesimpulannya hampir semua ya hampir semua barang-barang atau perlapan gereja ini adalah pemberian ya dari banyak hamba-hamba Tuhan dan juga jemaat-jemaat Tuhan yang lain ya malam hari ini kita akan komsel ya keyboard yang tadi sudah diturunkan disini ya ini dia ya karena malam hari ini sekali lagi kita akan mengadakan komsel yang dimulai pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat oke sekian saja dulu untuk kesempatan ini yang bisa saya tunjukkan kepada Bapak Ibu Saudara Saudari bersama dengan saya Pastor Perianto Zamasih ya mengucapkan selamat malam Tuhan Yesus memberkati kita semua selamat malam selamat malam selamat malam selamat malam Terima kasih.